Intro 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 Kait Evermectin ini aduk ya Kan untuk yang kemarin Bepom juga sudah ada zoom meeting juga bahwa Bepom menyebut kalau belum ada uji klinis untuk yang informatin sebagai obat COVID-19. Nah ini penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya kemarin kita dapat bantuan dari donatur sebanyak 750 gizi untuk obat informatin. Cuma kemudian kita sampaikan ke pihak DPCB selalu menawar pasien COVID-19 yang ada di luang isolasi bahwa memang sampai saat ini belum ada cerat izin edar maupun Bepom yang melegalkan obat tersebut. Jadi dari dokter spesialis kami, di masa kita isiak putus, belum bisa untuk memberikan obat tersebut kepada pasien. Berarti artinya juga untuk yang kesimpulan dari Bepom bahwa informatin ini sebagai, belum ada uji klinis bahwa informatin ini sebagai obat COVID-19 itu benar ya? Dan katanya juga belum teruji juga ini bisa menyebut COVID-19 juga. Untuk berita tersebut tentang masyarakat mas, kemudian kita sebelumnya sudah konfirmasi ke pihak Dinas Kesehatan bahwa obat tersebut bisa dipakai dan juga ada izin edar. Tapi sampai saat ini dari rumah sekretensia belum menerima COVID-19 untuk informatinnya. Artinya bisa dibilang mencegah COVID-19 atau enggak sih sebenarnya dok? Kalau sampai saat ini yang penting gini, kita sesuai dengan jurnal dan strategi ini dari Bepom. Kalau memang sudah ada penelitian yang menyebutkan ataupun menjelaskan bahwa obat ivermectin bisa untuk mengobati COVID-19, baru nanti kita akan bisa bersihkan. Berarti sampai saat ini obat itu yang totalnya tadi berapa? 700? 750 belum. Belum sama sekali diberikan ke pasien? Dan masih kita keep, kita tahan dulu. Alasannya karena? Kita menunggu surat izin edar dari Bepom yang resmi. Dari Bepom yang resmi dan juga uji klinisnya juga. Ya uji klinisnya juga. Kalau dari Bepom, bilangnya ivermectin itu sebagai obat cacing. Sebagai obat COVID-19 itu? Dari Donato sendiri menjelaskan memang untuk obat ivermectin itu sebenarnya obat antiparasir mas. Antiparasir. Ya, obat cacing, untuk kaki gajah, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita belum bisa memastikan apakah ivermectin itu efektif atau tidak untuk obat COVID-19. Oke, siap, siap. Dan ini ivermectin nifonya juga sebagai obat keras ya dok? Sehingga untuk pembeliannya harus sesuai dengan resep dokter. Enggak boleh sembarangan beli tanpa resep dokter. Ya, obat yang harus memerlukan resep dokter dan tidak semua apotek tersedia ataupun mau untuk memuangkan bat resep dokter. Efek sampingnya apa saja dok? Ya, setelah lebih di kulit. Kalau efek kontraindikasinya biasanya efek sampingnya itu lebih ke arah muang-muntang, seperti itu. Oke, siap, siap. Kalau untuk uji klinisnya dibawah badan penelitian kayak pengembangan kesehatan yang dibawah Kementerian Kesehatan RI saat ini belum ada ya dok? Sampai saat ini kita belum terima ya dok? Si klinisnya, belum terima ya dok? Kalau sudah ada surat izin. Terutama dari Kementkes ya. Kalau dari Kementkes dan Bepom sudah menerbitkan skala tersebut, ya kita jawab siap untuk uji klinisnya. Terima kasih. Terima kasih.